Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas gimana sih cara untuk menaikkan level dan rating karakter dengan cepat di game Klausong. Yang pastinya caranya cukup cepat dan dijamin Sultan auto lewat dah. Oke disini gue kasih tau dulu kalau ada 2 cara untuk menaikkan level atau rating pada karakter kalian. Yang kesatu menyelesaikan story mission dan yang kedua bermain di mode gameplay. Nah sekarang gue bakal bahas gimana caranya mendapatkan XP pada mode gameplay. Gue sangat merekomendasikan kepada kalian untuk memainkan setiap mode yang ada pada bagian gameplay. Karena bagian tersebut adalah penghasil XP paling besar di game ini. Jadi yang kesatu kalian coba memainkan mode arena. Ya ini adalah salah satu mode PvP yang ada di game Klausong. Disini kalian diminta untuk melawan pemain lain yang memiliki level dan rating yang berbeda-beda. Jika kalian berhasil melawan salah satu pemain maka kalian akan mendapatkan sebuah chest yang isinya ada 6000 XP untuk menaikkan level akun kalian. Kalah pas main arena gara-gara lawan kalian Sultan dan gear kalian ampas. Tenang kalian akan tetap mendapatkan 4000 XP meskipun kalah. Kedua kalian melakukan yang namanya misi bounty. Yap, tokal XP dari misi bounty ini cukup besar. Kalian bisa mendapatkan setidaknya 12.000 XP setiap kalian menyelesaikan task dari misi saku ini. Di misi bounty ini kalian tinggal memakai pet dengan elemen tertentu milik kalian saja. Untuk menyelesaikan semua requestnya dan setelah selesai semua misinya, kalian dapat merefresh bounty ini kembali setiap harinya. Ketiga adalah kalian menyelesaikan misi wine hunt quest. Nah, misi ini dibagi menjadi 5 skip. Yang pastinya setiap skip memiliki quest yang berbeda. Seperti mengalahkan monster dengan jenis yang berbeda. Nah, disini gue sebekunya menyarankan kepada kalian untuk bermain bersama party karena, yap, wine hunt quest akan memakang waku cukup lama sekali karena, ya ikut lagi, misi ini terbagi menjadi 5 bagian. Tapi dari quest ini kalian sekidaknya bisa mendapatkan 8 hingga 12.000 XP setiap kalian menyelesaikan 1 skip pada quest ini bersama party kalian. Lalu keempat, kalian menyelesaikan misi cargo. Ya, ini adalah salah satu quest yang dimana kalian harus mengantar barang sesuai lokasi yang ditentukan. Dan quest cargo memiliki 15 activity yang bisa kalian kerjakan setiap harinya. Nah, dalam quest ini kalian bisa juga mendapatkan XP, guild constribution, dan juga spell untuk mengupgrade pet kalian. Terakhir masih ada nih, yaitu kalian coba main di mode satu ini. Ya, sebetulnya mode ini hampir sama dengan wine hunt quest. Tapi yang membedakannya disini adalah mode treasure hunt ini kalian selain bisa mendapatkan XP dan item yang lainnya, kalian juga bisa mendapatkan item langka lainnya. Contohnya pet dan equipment yang langka. Nah, treasure hunt quest ini terbagi menjadi beberapa stakes. Yang dimana semakin tinggi stakes yang kalian mainkan, maka semakin sakit juga lawan yang akan dihadapi. Dan kungkungannya semakin tinggi juga kesempatan kalian untuk mendapatkan banyak XP dan meningkatkan rating karakter kalian. Oke, ulah kagi pembahasan menengai bagaimana caranya menaikkan level karakter dengan cepat. Selanjutnya gue akan mencoba membuat guide untuk menjadi kaya di game satu ini. Yang pastinya Sultan Alko kalah nih. Oke, kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini. Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax